Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri rapat rembuk stunting Kota Jambi dan memberikan arahan guna mencegah peningkatan stunting di Kota Jambi. Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pihaknya akan fokus dalam pencegahan dan kampanye anti-stunting di Kecamatan dan Kelurahan. Bertempat di Aula Bapeda Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri sekaligus memberikan arahan pada rapat rembuk stunting Kota Jambi tahun 2022 yang dikelar pada Senin 20 Juni 2022 pagi. Dalam rapat tersebut, terdiri dari lima outline yakni paparan dari Kepala Bapeda, paparan Kepala DPPKB, paparan Kepala Dinas Kesehatan, arahan Wakil Wali Kota Jambi, dan diakhiri dengan penandatanganan komitmen. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana turut mengimbau agar Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi fokus penjagaan dan penanganan stunting Kota Jambi tahun 2022 untuk dapat menerapkan gebiar penanganan stunting dengan membuat program dan kampanye anti-stunting. Maulana juga menyampaikan agar Humas Kominfo Pemerintah Kota Jambi segera melakukan publikasi mengenai program yang telah diterapkan di Kecamatan atau Kelurahan guna mempromosikan kampanye anti-stunting. Evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun ini diharapkan menjadikan Kota Jambi dapat dinobatkan sebagai kota terinovatif dalam penanganan stunting seprovinsi Jambi. Saya tahu bahwa stunting ini penyuarnya multifaktorial dan semua terlibat di dalamnya, karena itu penting kita melakukan rundung stunting ini, misalnya berkaitan dengan penyediaan bahagian pangannya. Ada sehat, ada dinas tanah pangannya, ada palepon yang berkaitan dengan edukasi, ada puskesmas, ada pendidikan agama, ada dinas pendidikan yang berkaitan dengan kawasan, kewitulan, berantas untuk kewitulan, menyiapkan respitas air bersih dan lain-lain. Program yang integratif ini harus kita lakukan berdasarkan komismen bersama dan tangga-tangga. Sehingga semua program bisa jalan dan harapannya nanti stunting akan turun di Kota Jambi, termasuk dari DPM BBA mengaktifkan kembali posyandu dan beberapa kegiatan menarakan untuk memantau, memonitor anak-anak kita, seakan jauh lebih dari itu adalah menyiapkan generasi sebelum perkawinan, kegiatan perkawinan dan lain-lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.